Banyak sekali peluang untuk mendulang pahala di bulan suci Ramadhan yang cita ya. Dan salah satunya adalah membagi takjil gratis untuk berbuka. Nah itu dia, tapi sayangnya ini pembagian takjil secara gratis ini dimanfaatkan oleh orang-orang kreatif. Jadi misalnya segelintar orang berburu takjil yang gratis itu sebanyak-banyaknya kemudian dijual kembali. Dijual kembali. Netizen kita di Surabaya, Diyah Dwi, berbagi ceritanya untuk kita. Menuai berkah di bulan suci bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya adalah membagikan takjil untuk berbuka puasa. Masyarakat di Surabaya, Jawa Timur tak mau kalah menuai berkah di bulan Ramadhan. Menjelang jam berbuka tiba, mereka berlomba membagikan aneka makanan pada pengguna jalan gratis. Seperti yang terlihat di jalan Darmo depan kebun binatang Surabaya ini. Berkah ini diterima dengan tangan terbuka oleh warga, termasuk anak-anak. Sayangnya anak-anak yang mengantre takjil ini justru punya niat lain. Ya, mereka mengumpulkan takjil gratisan sebanyak-banyaknya untuk dijual kembali. Peran orang tua sangat dibutuhkan. Selain menyimpang dari tujuan mulia di awal, keberadaan mereka di jalan raya yang padat membahayakan keselamatan mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya.